Jika aku mau memakai uang pemberian mas Fathor, bagaimana dengan bulan? Tapi aku gak mungkin membiarkan bapak itu dalam bahaya. Bagaimana bu? Iya sus, saya akan donasi. Kalau begitu, silahkan ibu ikut saya. Mari. Dok, bagaimana keadaan bapak itu? Syukur Alhamdulillah, beliau sudah membaik. Alhamdulillah. Kalau ibu mau, ibu bisa menemuinya setelah dipindahkan ke ruang rawat inap. Gak usah dok, saya harus pulang. Saya harus jaga anak saya. Tolong dokter Buguni ajak warganya ya dok. Baiklah. Terima kasih. Kenapa? Papa udah gak apa-apa kan? Vivian. Iya. Kenapa Papa udah disini? Papa udah gak apa-apa kan ya? Tadi dokter bilang kalau Papa sempat kena serangan jantung. Terus ada seorang wanita yang bawa Papa kesini Sampai ngebiayain semua pengobatan Papa. Sekarang di mana dia? Vivian juga gak tau, Pak. Soalnya tadi pas Vivian kesini udah gak ada siapa-siapa. Dokter cuma bilang kalau... Kalau dia cuma melunasin biaya administrasi awal. Ya yang penting Papa gak kena malapah sekarang. Ya. Ya udah Vivian panggil dokter dulu ya, Pak ya. Untuk memastikan kondisi Papa. Kenapa dia pergi? Padahal aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Saya mohon, Sus. Saya akan cari uangnya dan saya akan tunasin. Tapi buat sekarang saya pun gak tau selama ke anak saya. Saya gak mau dia kenapa-kenapa. Loh. Itu kan wanita yang sudah menyelamatkan nyawa saya. Tapi Sus. Saya bener-bener gak punya uang. Suster, biar saya semua yang menanggung biayanya. Ya. Kamu teman aja. Suster, tolong kasih tau dokter. Untuk segera menyelamatkan anak ini. Baik, Pak. Ibu, apakah ibu sudah siap untuk mendonorkan sum-sum tulang belakang ibu? Saya siap, Sus. Ternyata dia bukan saja sudah menyelamatkan aku. Tapi dia juga rela memakai uangnya untuk membiayai pengobatanku. Padahal dia juga sedang dalam kesulitan. Wanita ini bener-bener tulus. Seumur hidup aku, baru kali ini aku ketemu orang seperti dia. Terima kasih banyak ya, Mas. Aku gak tau gimana caranya buat membalas kebaikan kamu. Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan waktu itu pada saya, ini gak ada apa-apanya. Justru saya yang bertanggung budi sama kamu. Tapi saat itu emang ada kewajiban saya untuk ngomong. Ibu, ibu jangan banyak bergerak dulu. Sebaiknya ibu tiduran saja dulu. Dokter, gimana keadaan anak saya? Operasinya lancar kan dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi maaf, kami gagal menyelamatkan anak ibu. Enggak. Dokter bohong kan? Itu bohong kan dok? Bu, ibu tenang bu. Ingat bu, ibu belum boleh banyak bergerak dulu. Bisa-bisa nanti bekas jahitan operasinya terlepas. Tapi saya mau kecang-canggung mulai. Saya mau kecang-canggung mulai. Iya, ibu. Pokoknya ibu tenang dulu ya, ibu ya. Iya, iya. Pasti kamu ketemu sama anak kamu. Tapi saya mohon, kamu tenang dulu. tiin? ibu eyebrows... ibu means it. ibu saya. tiin pembelian. Bu... Gila maka ku tinggalinibo na... Di kemahin dahil susunuh kau... Tinggalinibo na dengali hari. Mulan. Mulan bangunan. Mulan bangunan! Buat banget, aku punya hati-hati Kalau aja dia gak memakai uangnya untukku Mungkin anaknya akan cepat dapat penanganan Dan gak akan berakhir seperti sekarang Aku benar-benar merasa bersalah Aku gak boleh membiarkan dia melewati semua ini sendirian Sudah, Rina, ya? Sudah, sekarang kita pulang, ya? Gak banget, aku mau disini aja sama bulan Sudah, bulan sudah tenang disana, yuk